Dan ke depannya itu ingin melamar untuk formasi SMP, maka kalian pilih pelajaran matel yang IPA. Dan nanti formasinya adalah formasi guru IPA SMP ya pada saat daftar P3K. Ketika kita mengikuti program guru belajar seri P3K, tentunya kita harus sesuaikan dengan linearitas ijasa S1 atau D4 yang kita miliki. Teman-teman, di sini kita akan membahas terkait dengan linearitas mata pelajaran yang ada di guru seri P3K dan juga formasi untuk P3K 2021. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat selamat guru, selamat datang di channel Jalan Guru. Sobat-sobat semuanya untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video saya sebelumnya itu ada pertanyaannya. Ketika memilih MAPEL, itu baiknya bagaimana? Ada salah satu cuplikan pertanyaan gini teman-teman. Pak, saya itu S1-nya biologi. Kemudian saya, ini di program guru belajar, ini enaknya saya memilih mata pelajaran biologi atau mata pelajaran IPA gitu ya. Karena IPA itu masuk dalam biologi teman-teman. Nah, di sini dari pertanyaan yang cuplikan tadi, itu misalkan bagaimana teman-teman? Itu kalian sesuaikan dengan ijazah yang kalian miliki dan juga disesuaikan dengan formasi yang akan dilamar untuk P3K. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk guru belajar dari P3K ini adalah merupakan salah satu fitur dari pemerintah gratis untuk memberi pelatihan bagi teman-teman yang mau mendaftar P3K 2021. Ini supaya kalian lolos ya, termasuk latihan soal dan juga track out nanti. Nah, jadi kalau misalkan dari kasus yang pertama tadi, teman-teman itu ijazahnya biologi, kemudian pilih formasi apa, dan juga ikut MAPEL yang apa. Apakah IPA ataukah biologi? Karena di sini kalau kita scroll, itu yang biologi juga ada. Jadi, sesuaikan dengan formasi yang akan teman-teman lamar. Misalkan teman-teman itu ke depannya ingin melamar sebagai guru SMP. SMP itu kan adanya berarti apa? Berarti adalah IPA ya, berarti kalian beli IPA. Tapi kalau misalkan ke depannya ingin melamar yang SMA atau SMK, teman-teman pilih yang biologi gitu teman-teman. Ini adalah sepeda cuplikan teman-teman. Dan di sini kita akan membahas terkait dengan mata pelajaran-mata pelajaran apa saja yang ada pada program Guru Belajar Sari P3K. Dan di sini kita akan sesuaikan dengan persyaratan ijazah yang linearitas dengan yang telah diumumkan pada launching program Guru Belajar dari Kemdikbud ya, teman-teman. Nama sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengenya. Sehingga nanti jika ada ada video terbaru dari channel Calon Guru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi ya. Silahkan kalian klik tombol like-nya jika suka dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Dan silahkan absen di kolom komentar apakah kalian sudah berhasil mengikuti program Guru Belajar Sari P3K atau belum. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, ketika kalian mendaftar untuk program Guru Belajar Sari P3K Mandiri, ini kalau misalkan belum tahu caranya silahkan simak video saya sebelum ya. Itu simulasinya sudah lengkap ya, mulai dari cara daftar sampai kelas bisa diakses teman-teman. Nah di sini begitu kalian itu sudah mendaftar, maka kalian akan disuruh untuk pilih salah satu mata pelajaran yang ingin diikuti. Dari sini ada arahan, pastikan mapa yang dipilih sesuai dan atau linear ya, dengan profi kelulusan D4 atau S1 terakhir. Jadi kalau teman-teman misalkan, teman-teman itu misalkan adalah mengajar Guru kelas SD, kalian punya ijazah S atau BGSD, maka kalian pilih yang BGSD ya. Kalau teman-teman itu PCUK SD, kalian pilih yang PCUK SD, PCUK SMP, SMA, SMK, dan seterusnya teman-teman. Oke, nah di sini kita cek ya. Di sini bagi teman-teman yang belum mendaftar atau belum mengaktifkan untuk pendaftaran dari Guru Belajar Sari P3K, ini saya juga akan memberikan tips, yaitu tips yang pertama, teman-teman harus menyesuaikan dengan ijazah yang dimiliki dan formasi yang dilamar ya. Kemudian yang kedua tipsnya, teman-teman hati-hati dalam memilih mata pelajaran atau mapel, karena untuk kesempatan mengubah itu hanya satu kali, setelah itu nggak bisa diubah. Kemudian teman-teman, itu kalian pada saat mau mengubah, itu kalau misalkan sudah ikut re-out nggak akan bisa diubah. Sebelum re-out bisa diubah gitu teman-teman. Oke, berikutnya di sini, coba kalian simak bersama. Kurang lebih ya untuk mata pelajaran mapel-mapel yang ada di program Guru Belajar Sari P3K, itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah menu pembelajaran untuk persiapan P3K. Yang pertama, teman-teman, itu ada PGSD ya, di sini ada mapel PGSD, coba saya besarkan dulu. Jadi yang pertama, ini ada PGSD, ini adalah bagi teman-teman yang memiliki ijazah S1 atau D4 pendidikan Guru SD ya, PGSD. Dan nanti yang dilamar formasi bagi PGSD ya, atau Guru Kelas SD, baik itu Guru Kelas Atas, sama pun Kelas Bawah. Kemudian ada PGOK SD, ini adalah teman-teman yang memiliki ijazah PGOK atau PGOK SD. PGOK SMP juga demikian. Nah, ini untuk IPS. IPS itu kan ada, untuk IPS itu kan ada ini teman-teman. Ada, turunannya ada ekonomi, kemudian ada geografi, kemudian ada sejarah, kemudian ada dosiologi. Ini kan, jadi kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang bertanya, Pak, saya itu ijazahnya ekonomi. Saya ijazahnya geografi, saya sejarah, atau saya sosiologi. Ini baiknya saya memilih mata pelajarannya, ini yang mana Pak? Apakah saya pilih IPS, ataukah saya pilih ekonomi, geografi, sejarah, atau sosiologi. Nah, di sini dapat saya memberikan sedikit penjelasan, semoga nanti bisa sedikit membantu ya. Ini teman-teman, kalau misalkan mata pelajaran yang ada pada IPS. IPS ini untuk apa? IPS itu adalah untuk SMP ya. Nah, ini adalah untuk IPS, ini untuk SMP. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu ke depannya, atau sekarang, sekarang teman-teman itu memiliki ijazah geografi, ekonomi, sejarah, atau sosiologi. Tapi sekarang kalian mengajar di SMP, dan ke depannya, di seleksi guru P3K 2021 nanti, teman-teman itu ingin melamar untuk formasi guru SMP. Berarti teman-teman itu memilihnya yang SMP ya. Karena untuk di SMP itu kan mencakup pembelajarannya sekarang di lebur ya, dari ekonomi, geografi, dan sebagiannya. Ya kan, di lebur. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki ijazah-ijazah ini, teman-teman, dan kalian mengajar di SMA. Sekarang kalian mengajar di SMA, atau di SMK. Nah, maka teman-teman itu, untuk program guru belajar selain P3K-nya, itu baiknya, itu memilih sesuai dengan mata pelajaran kalian dan ijazah kalian. Jadi, kalau teman-teman itu sekarang mengajar di SMA, dan nanti ingin ikut P3K SMA, kalian itu pilih MAPL IPS. Kalau misalkan teman-teman itu, kalian itu teman-teman ijazahnya ini, empat ini, tapi kalian mengajarnya sekarang di SMA, atau SMA, dan kedepannya ingin melamar formasi SMA-SMK, kalian pilih ini. Ekonomi ya, ekonomi, geografi-geografi, dan sebagiannya. Jadi, pembelajaran nanti akan lebih mengerucut gitu ya. Kalau IPS, nanti pencakupannya ini. Oke, paham ya maksud saya? Kemudian terkait dengan mata pelajaran IPS, teman-teman. Untuk mata pelajaran IPA, maaf ya. Untuk mata pelajaran IPA. Nah, untuk mata pelajaran IPA, ini adalah juga sama ya. Untuk mata pelajaran IPA, ini juga sama. Pelajaran IPA, ini adalah keturunannya, itu ada fisika, ada biologi, ada kimia, ya kan? Ini ada ini, IPA itu ada fisika, biologi, dan kimia. Di sini sama jawabannya kemarin yang banyak ya, teman-teman ini. Kalau misalkan ijazahnya fisika, biologi, atau kimia. Saat ini teman-teman itu mengajar di SMP, dan kedepannya itu ingin melamar untuk formasi SMP, maka kalian pilih pelajaran mata yang IPA. Dan nanti formasinya adalah formasi guru IPA SMP ya, pada saat daftar P3K. Kalau teman-teman, ini saat ini guru mengajar honor di SMP atau SMA, SMA atau SMK, bisa sekalian ketiganya ini. Dan kedepannya nanti ingin melamar untuk guru fisika, biologi, guru primia, di SMA atau SMK, maka teman-teman pilih pembelajaran yang ini. Dan termasuk nanti untuk memilih formasi, itu adalah yang sebelah ini, teman-teman. Kemudian untuk PKN. PKN ini nanti di mana bisa SMP, bisa, SMA, SMK ya kan? Untuk ekonomi geografis, sejarah sosial itu sudah. BK, BK itu SMP, ada SMA, SMK. Pergantung nanti kita pantau untuk formasi yang nanti akan dirilis ya, teman-teman. Bahasa Arab, Bahasa Jepang, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, nah tentunya ini nanti kita lihat formasi sesuaikan dengan ijazah ketika ikut belajar di sini. Pendidikan luar biasa, sangat jelas ya, SLB, SLB negeri teman-teman. Kemudian Mandarin, kemudian untuk TK Paut, guru TK Paut. Ini formasinya dikit ya, teman-teman, kayaknya dalam kabupaten kami saja, itu kayaknya TK Negeri itu hanya ada dua. Kemudian seni budaya, ini tentunya SMP ya, ada SMP, SMA, SMK. Informatika, nah ini agak luas juga nih ya. Jadi sesuaikan ijazah dengan formasi yang nanti akan dilamar. Kemudian untuk mapel PAI, ini tidak ada, kemarin dia tanya ya, kenapa mapel PAI itu tidak ada mas? Di program guru belajar SLB 3K. Dikarenakan teman-teman, untuk mapel PAI, ini adalah sejak dulu hingga gini kayaknya masih itu berada di bawah naungan kemenak ya. Jadi meskipun sebagai guru PAI yang ada di SD, SMP, atau SMA, SMK, namun di sini tetap masuknya itu di kemenak. Dan untuk sistem informasinya, itu adalah bukan SMPKB, tapi siaga penggis ya. Kalau misalkan teman-teman yang ada di guru MI, MPS, atau Alia, itu adalah di SMPATIKA teman-teman. Jadi itu, ini sesuai dengan reharahan dari launching kemarin ya teman-teman, status guru non-PNS dari semua jenjang. Yang ketiga, teman-teman harus menuntaskan materi pembelajaran yang sudah dipilih ya. Yang keempat, teman-teman menyelesaikan tryout, sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sistem. Jadi catatan teman-teman, pilih mapel materi pembelajaran yang sesuai dengan ijazah dengan prodi yang linier, teman-teman. Oke, jadi sangat jelas sekali bahwa yang namanya memilih mata pelajaran yang linier, itu adalah sesuatu hal yang penting sekali, teman-teman, dikarenakan itu urat kaitannya dengan nanti formasi untuk P3K. Kemudian di sini juga disampaikan dalam launching kemarin, teman-teman, Untuk daftar arahan bidang studi mata pelajaran, sertifikasi guru tahun 2020 berdasarkan undang-undang guru dan dosen ya, serta daftar linearitas ijazah dengan sertifikasi pendidikan guru mata pelajaran umum SDMI, SMMT dan seterusnya. Ini adalah untuk guru mata pelajaran umum di SDMI, nah guru mata pelajaran umum di SD atau MI, SMMT dan seterusnya. Ini adalah bidang linearitasnya seperti ini. Yaitu untuk guru kelas TK, ini adalah yang linear. Jadi, teman-teman, itu untuk kalian yang melamar dalam formasi guru kelas TK, itu adalah kode 20 ya. Kalian ijazahnya itu yang linear, ini adalah harus ini, PGTK atau PGPAUD ya. Jadi, teman-teman, bagi kalian yang punya ijazah PGTK atau PAUD dan Psikologi, ini bisa mendaftar untuk menjadi guru TK. Sangat jelas ya, PGTK, PAUD dan Psikologi. Jadi, punya ijazah Psikologi, ini bisa mendaftar di guru kelas TK. Nah, kemudian yang ini, untuk guru kelas SD, guru kelas SD, ini adalah yang bisa mendaftar, ini berhasilkan lonceng kemarin ya, teman-teman, untuk prodi pemilihan MAPEL, bisa PGSD, Psikologi, IPA, kemudian IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Fisika, Kimia, Biologi, PKN, Sejarah, Biografi dan Ekonomi. Oke, namun nanti untuk pendaftaran P3HK, itu terkait dengan linearitas, itu kita pantau, kita tunggu ya, karena nanti akan ditentukan untuk persyaratan-persyaratan yang lebih lanjut gitu ya. Kemudian untuk pendidikan luar biasa, nah ini biasanya SLB ya, SLB adalah pendidikan guru luar biasa, atau pendidikan khusus ya. Seni budaya, teman-teman, untuk seni budaya, ini harus punya ijazah seni budaya atau yang relevan. Kembalian teman saya itu ada yang guru, dia ijazahnya S1 PAI, tapi ngajar seni budaya di SMP ya, kemudian juga bingung juga, mau pilih MAPEL yang PAI, gak ada, atau mungkin yang lain gitu ya, kan bingung juga ya. Kemudian untuk PJOK, pendidikan jasmani dan kesehatan, ini nanti teman-teman pilih pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, dan atau yang relevan. Bahasa Jawa, ini adalah bahasa Jawa dan atau sastra Jawa, dan sastra Sunda, ini bahasa dan atau sastra Sunda, tertentu informasi nanti yang dibutuhkan, bahasa Bali juga seperti itu. Kemudian, kemudian untuk bahasa Inggris, bahasa Inggris adalah bahasa dan atau sastra Inggris. Kemudian kemarin ada yang tanya ya, teman saya itu tanya, Bro, aku UI, saya itu, saya itu ngajar DSD kan, saya ngajar DSD, akan tapi, saya itu ijazahnya bahasa Inggris, DSD ngajar bahasa Inggris, ini nanya pilih yang mana? Kalau menurut saya, itu nanti teman-teman yang saya katakan tadi, itu bahasa Inggris ijazahnya, itu ikut yang bahasa Inggris. Karena, dan nanti untuk mendaftarnya, itu untuk formasi, formasi yang apa? formasi guru bahasa Inggris, guru mata pelajaran bahasa Inggris, SMP, SMA, atau SMK. Oke, demikian semua-semuanya ya, terkait dengan linearitas, dan juga untuk ini, keperluan guru belajar, guru belajar program seri P3K, dan juga formasi yang nanti akan dilamat. Semoga bermanfaat, jika ada hal yang disampaikan, silakan tulis di kolom komentar, dan silakan klik tombol like-nya, aktifkan notifikasi loncengnya, dan bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.